Gaun inilah yang akan dikenakan Katarina Widiawati atau Wiwit saat foto pre-wedding. Gaun yang dibeli seminggu sebelum pre-wedding berlangsung justru turut serta dimakamkan bersama jenazah Wiwit. Pemakaman dilaksanakan di Perum Surya Asri, Surya Diningkeratan, Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta, Kamis Siang. Selain gaun, rangkaian bunga yang telah disiapkan khusus untuk pre-wedding juga menghiasi pusara Wiwit. Tak ketinggalan sejumlah barang khusus pesanan Wiwit. Pre-wedding nanti supaya dia bisa tampil secantik mungkin itu harapan dia. Itu mungkin barang yang sangat diinginkan dia. Barang itu memang sangat berarti karena itu sudah seminggu dan menanti nanti hari pre-wedding itu supaya nanti 5 September dia bisa melakukan permintaan. Keluarga berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap. Hingga kini keluarga pun kehilangan kontak dengan Martinus Asrow, calon suami korban. Pelaku yang bisa ketemu dan diproses secara hukum, Pak. Ada bukaan apa, Pak? Kalau bukaan itu belum bisa menentukan, Pak. Karena perginya itu baik-baik, Pak. Perginya baik-baik, pamitan mau ngurus pernikahan, Pak. Pergi bersama? Ya, bersama. Perkasihnya? Ya, dengan calon suaminya, Pak. Sebelumnya, Wiwit yang ada di Palembang akan pulang ke Jogja bersama Martinus, calon suaminya, untuk foto pre-wedding pada 7 Mei. Keluarga yang kehilangan kontak dengan Wiwit dan Martinus sempat menyebarkan berita kehilangan mahasiswi lulusan manajemen Sanata Dharma Jogjakarta ini di media sosial. Sayang berita duka yang justru datang. Jasad Wiwit ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sudah membusuk di semak-semak di kawasan Sukabangun, 2 Palembang, Sumatera Selatan. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.